Selamat menikmati. Tetapi sayang, kita sering tidak mampu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kita mengetahui bahwa ucapan Subhanallah wa bihamdihi sebanyak seratus kali dalam sehari akan menghapus dosa-dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak bunyi di lautan. Tetapi sayang, berapa banyak hari kita yang berlalu tanpa kita mengucapkannya sedikitpun. Kita mengetahui bahwa pahala dua rakaat duha setara dengan pahala 360 sedekah. Tetapi sayang, hari berganti hari tanpa kita melakukan sholat duha, kita mengetahui bahwa orang yang berpuasa sunnah karena Allah satu hari saja akan dijauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 musim atau 70 tahun perjalanan. Tetapi sayang, kita tidak mau mengambil hikmah dari rasa lapar dan dahaga. Kita mengetahui bahwa siapa yang menjenguk orang sakit akan diikuti oleh 70 ribu malaikat yang memintakan ampunan untuknya. Tetapi sayang, kita belum juga sempat menjenguk satu orang pun minggu ini. Kita mengetahui bahwa siapa yang membantu membangun masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya sebesar sarang burung, akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Tetapi sayang, kita tidak tergerak untuk membantu pembangunan masjid walaupun hanya dengan beberapa ribu rupiah saja. Kita mengetahui bahwa siapa yang membantu anak yatim, pahalanya seperti berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang berpuasa sepanjang hari tanpa berbuka, atau orang yang salat sepanjang malam tanpa tidur. Tetapi sayang, sampai saat ini kita tidak berniat membantu seorang anak yatim pun. Kita mengetahui bahwa orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya sepuluh kebaikan dan satu kebaikan akan dilipat gandakan. Sepuluh kali. Tetapi sayang, kita tidak pernah serius mentadaburi Al-Quran dalam jadwal harian kita. Malah lebih mengutamakan membaca wa. Kita mengetahui bahwa haji yang mabrut tidak ada pahala baginya kecuali surga dan akan diampuni dosa-dosanya sehingga kembali suci seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Tetapi sayang, kita tidak bersemangat untuk melaksanakan haji, padahal kita mampu melaksanakannya. Kita mengetahui bahwa orang mukmin yang paling mulia adalah yang paling banyak salat malamnya, dan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak pernah meremehkan salat malam di tengah segala kesibukan dan jihad mereka. Tetapi sayang, kita terlalu meremehkan salat malam. Kita mengetahui bahwa hari kiamat pasti terjadi, tanpa ada keraguan, dan pada hari itu Allah SWT akan membangkitkan semua yang ada di dalam kubur. Tetapi sayang, kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya hari kiamat itu. Kita sering menyaksikan orang-orang yang kita kenal dan kita sayangi meninggal mendahului kita. Tetapi sayang, kita selalu hanyut dengan senda gurau dan permainan seakan kita mendapat jaminan hidup selamanya. Ya Allah, alangkah bodohnya diri ini. Ketika semua amalan itu berlalu tanpa sedikitpun ada rasa penyesalan. Betapa tiada artinya hidup ini. Aku menginginkan surga, tapi aku tidak bersungguh-sungguh UTK menggapainya. Rasanya, usiaku berlalu begitu saja. Maka seribu tahun pun usiaku, akan tiada artinya. Ternyata selama ini, surga itu hanya sekadar angan-angan belaka, jika tanpa adanya amalan yang nyata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!